Intro Dilansir dari RMOL Banten Pertama kali hasil survei Prabowo Salib Jokowi selisih 5% Untuk pertama kalinya sejak survei digelar Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Unu mengungguli rivalnya Jokowi Ma'ruf Rumah Demokrasi Merilis hasil survei nasional Elektibilitas Capres-Cawapres hasilnya Prabowo Sandi unggul 5% dari Jokowi Ma'ruf Saat responden diajukan pertanyaan dengan metode top of mind Jika pilpres dilaksanakan hari ini Anda memilih pasangan Capres-Cawapres siapa? Mayoritas responden menjawab Memilih pasangan Capres 02 Prabowo Sandi sebesar 45,45% Sedangkan yang memilih pasangan 01 Jokowi Ma'ruf sebesar 40,30% Kata founder dan direktur rumah demokrasi Ramdan Shah dalam keterangannya Jumat 15 Maret Survei dilaksanakan pada 19 Februari sampai 1 Maret 2019 menggunakan metode wawancara tetap muka langsung Melibatkan 1067 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi Margin of error survey 3,06% Pada tingkat kepercayaan 95% Sebanyak 14,25% belum menentukan pilihan Hasil survei menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo Sandi saat ini unggul Atas Jokowi Ma'ruf dengan selisih sekitar 5% Dan saat dilakukan survei masih banyak undecided footers 14,25% terangnya Dijelaskannya keunggulan Prabowo Sandi atas Jokowi Ma'ruf sangat berkaitan dengan strategi kampanye Di bawah komando jenderal Jokowi Santoso kampanye Prabowo Sandi menggunakan strategi gerilya Yang dirajin menyerap masyarakat dan menyerap aspirasi publik melalui kegiatan kunjungan daerah Strategi ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan elektabilitas Bahkan posisi saat ini sudah unggul atas Jokowi Ma'ruf dengan selisih hampir 5% katanya Model kampanye gerilya di daerah basis seperti di wilayah Jabar dan Sumut Bahkan di daerah basis selawan seperti Jateng dan Jatim Bahkan Bali cukup memberikan efek elektoral bagi pasangan Prabowo Sandi Setidaknya mampu menggerus suara Jokowi Ma'ruf Amin yang cenderung stagnan di wilayah basis Prabowo Sandi Dan memangkas jarak di basisnya Jokowi Amin di Jateng Kreativitas kampanye di lapangan seperti kunjungan ke pasar Santren kampus dan pusat keramaian sering mendapatkan respon positif Dan antusiasme masyarakat terhadap pasangan 02 Meskipun beberapa kali mendapatkan hadangan dari kelompok lawan Dengan meneriakan dukungan kepada 01 Jatung Alright แลι Laik 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 Terima kasih sudah menonton!